Hei semuanya, selamat datang kembali di warga anime, warganya beribu sesuai dunia Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini gue akan membahas 10 penguasa labirin Tempes Dianim Tensei, Sitara Slam, dan Taken Dan langsung saja, tanpa bahas bisnis lagi, mari kita mulai Zegion Suatu hari, Rimuru menemukan kumbang badak langka yang saat itu sedang terluka Karena tertarik memeliharanya, Rimuru lalu menyembuhkan kumbang tersebut menggunakan sedikit bagian tubuhnya Entah mengapa, Rimuru tidak menggunakan full potion Itu tidak dibahas dalam lag novelnya Rimuru lalu menempatkan kumbang tersebut di lantai 80 labirin agar aman Karena menurut Rimuru, tidak akan ada petualang yang mampu sampai ke lantai tersebut Dikarenakan sangat sulitnya hambatan untuk bisa sampai ke sana Setelah diberikan nama oleh Rimuru, bentuk kumbangnya Zegion pun terbentuk Bagian luar yang membukus tubuhnya sendiri terbuat dari adamantin Disebutkan, adamantin lebih keras daripada berlian Namun tetap lontur seperti karet Seiring berjadanya waktu, Zegion menjadi semakin kuat dikenakan latihannya yang spesial Bersama mentornya yang juga luar biasa kuat, yaitu Veldora Dan hebatnya, Zegion dapat mengimbangi Veldora ketika mereka berlatih bersama Gelar Miss Lord atau Raja Dunia Ilusi diberikan Rimuru saat festival panen kepada Zegion Karena berhasil menyelamatkan labirin dari serbuan tujuh pasukan elit kekasaran Setelah mendapatkan Gelar Miss Lord, evolusi Zegion pun terjadi dengan cepat Dengan kemauannya yang sangat kuat untuk berkembang dan berguna bagi tuanya Bagian luar tubuhnya atau cangkangnya berubah menjadi God Steel Atau bisa disebut juga sebagai Armor Kelas Dewa Kemampuan Zegion sangat luar biasa Dia dapat merasakan kemampuan beratus ribu individu dari tempat yang sangat jauh Zegion juga dapat membuat dimensi ruang dan waktu, sama seperti milik Rimuru Dia pun dapat dengan mudah menghancurkan siapapun yang masuk dalam dimensi tersebut Dan lebih luar biasa lagi, Zegion tidak memiliki titik buta Hadiah dari evolusi Zegion adalah mendapatkan skill ultimate Nama skill ultimate itu adalah Illusion King Mephisto Apito Sama seperti Zegion, Apito juga diselamatkan oleh Rimuru menggunakan sedikit bagian dari tubuhnya Jadi, secara tidak langsung, Apito sudah seperti saudara perumahan bagi Zegion Bedanya, Apito bukanlah kumbang, melainkan spesies lebah langka Apito sendiri ditempatkan di lantai 79 labirin Mengingat keamanan lainnya tersebut benar-benar terjamin Apito mendapatkan bentuk humanoid setelah Rimuru memberinya nama Seiring berjalannya waktu, Apito tumbuh dengan sangat cepat, sama-sepatnya seperti Zegion Bahkan, dalam hal kemampuan, menurut Rimuru sendiri, Apito sangat seimbang dengan Hinata Tapi, sayangnya bagi Rimuru juga, Apito tidak akan bertahan lebih dari 3 menit saat berhadapan dengan Zegion Setelah berjalannya evolusi, Apito lalu menjadi kepompong dan terlahir kembali sebagai monster kelas iblis yang sangat mempesona Dia pun juga mendapatkan kekuatan baru, yaitu Queen's Reference Apito juga memperoleh skill ultimate yang didapatkan setelah evolusinya Skill ultimate tersebut bernama Queen's of Warship Valkyrie Kumara Kumara adalah roh rubah kecil yang dipermudah oleh Clayman Sama mirasnya seperti Miulan Kumara sendiri berwujud rubah berekor 3 yang cantik Setelah mendapatkan nama Kumara dari Rimuru, Pertumbuhan Kumara menjadi lebih cantik lagi Dengan rambut perak keamasan dan ekor yang awalnya 3, tumbuh menjadi 9 Dan ekor tersebut tampak lebih anggun setelah warna kemasannya juga menyatu di ekornya Rimuru lalu mendapatkan Kumara di lantai 90 labirin demi keamanannya Suatu hari, Kumara meminta Rimuru untuk memberikan nama kepada 9 binatang temannya Tanpa pikir panjang, Rimuru lalu memberikan nama tersebut kepada mereka Tapi, tanpa sepak ketahuan Rimuru pula 9 binatang tersebut ternyata adalah bagian dari Kumara Ya, kalian tahu sendiri 9 ekor Kumara ternyata bisa menjadi individu yang mandiri Setelah evolusi dari festival panen Kumara menjadi sangat kuat Namun, saat 9 bagian dari dirinya tergabung padanya Barulah diketahui kekuatan Kumara yang sebenarnya Dia dianggap menjadi boss di lantai 90 setelah itu Oh iya, kalian mungkin akan lebih sering melihat Kumara bersama Rangga Karena Rimuru menyuruh Rangga untuk menjaga Kumara Dan satu lagi, Kumara itu tidak akur dengan Apito Untuk skill ultimate Kumara sendiri itu adalah Ultimate Skill Mythical Beast Lord Bahamut Adelman Adelman dulunya adalah pangeran dari negara di bagian bawah pemerintahan kekasaran suci Robertios Karena memiliki bakat yang besar Adelman lalu dipermaskir menjadi kesatria Templar yang terhormat Adelman adalah sosok yang tergila-gila dengan sihir Itu semua dia lakukan demi mencapai tahap tertinggi evolusi dari manusia yaitu Sain Sampai suatu hari The Seven Clestials Sagi atau petinggi sektor Ruminas Memerintahkan Adelman kepada laman hutan Jura untuk memurikan roh yang nantinya menyebabkan bencana bagi orang-orang Di sana, Adelman bersama Albert, tiga kesatria Templar dan pasukan bantuan lainnya melakukan tugas mereka masing-masing Tapi, tak disangka muncul seekor naga zombie yang menyerang mereka Dalam pertempuran panjang itu, mereka semua kelelahan karena menggunakan semua kekuatan yang mereka punya Sesaat setelah Adelman benar-benar akan meninggal Ghidorah yang merupakan teman baik Adelman Mengeluarkan teknik rahasia reinkarnasi kepada Adelman Agar ia dapat hidup kembali Namun, roh jahat mengaguh reinkarnasi tersebut Hingga akhirnya kutukan mayat hidup mengikatnya Demon Lord Kazare menetemakan Adelman dan mengutuknya menjadi mayat hidup agar bisa berguna baginya kelar Tugas itu Kazare memberikan kepada bawahan kesayangannya yaitu Clyman Selama perang besar antara Clyman dan aliansi hutan besar Jura Adelman pun bertarung dengan Suna Pertarungan sengit pun terjadi antara Adelman dan Suna Namun, Adelman akhirnya tak berdaya melawan Suna Suna berhasil mengalahkan dan melepaskan kutukan yang menjelat Adelman Hingga akhirnya, Adelman bisa bebas seperti dahulu lagi Setelah diselamatkan, Adelman lalu bersumah ingin berguna bagi Suna Dan Tuan yang Suna lindungi yang tak lain adalah Rimuru Tempes Kemampuan Adelman adalah dia dapat memanggil jumlah yang tak terbatas Dari kesatria hantu dan serigala hantu Dia juga bisa memanggil Death Dragon Dia pun dapat menggunakan musuh yang mati di pertempuran menjadi sekutunya saat mereka dihidupkan kembali Adelman diakui kuat oleh Rimuru Karena dapat menggunakan dua atribut yang berkebalikan Yaitu atribut suci para malekat dan atribut iblis milik para iblis Adapun kemampuan Adelman antara lain Hadiah tertinggi yang diterima Adelman adalah Kitab Sihir Necronomicon Albert Albert adalah salah satu pengikut Adelman yang paling setia Sama seperti kisah Adelman Albert juga ikut berpartisipasi Dalam rencana pemurnian roh yang ditugasan oleh tujuh kristial sagi Setelah bertarung habis-habisan dengan naga zombie itu Albert pun menderita luka parah Bukan hanya Albert Bahkan seluruh prajurit yang bersamanya juga ikut terluka parah Dengan sisa-sisa tenaga dan putus asa Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan naga zombie itu Mereka semua bertahan dan berhadap kekaisaran mengirim bantuan Namun semuanya percuma Tidak ada seorang pun prajurit kekaisaran yang datang ke sana Mereka juga tak punya pilihan lain selain bertarung Dengan demikian nasib mereka telah disegel Tapi hati mereka yang menginginkan kedamaian di hutan besar juga menyebabkan keajaiban Albert menjadi monster hantu dan memilih tinggal bersama Adelman di dalam gua Meski telah berubah menjadi hantu Albert tetap memiliki wujud manusia yang sama seperti saat dia masih hidup Selama Adelman masih hidup Maka Albert tidak akan mati karena jiwa Albert berada satu jiwa dengan Adelman Albert ditempatkan di lantai 60 labirin oleh Rimuru Setelah berakhirnya invasi kerajaan Albert mendapatkan hadiah yaitu baju besi tingkat dewa yang disita oleh Calguiro Itu adalah armor lengkap dengan pedang panjang dan perisai dalam satu set Sebenarnya Rimuru ingin memberikan armor itu kepada Benimaru atau Gerudo Namun armor itu memilih tuannya yaitu Albert Itulah yang Rimuru katakan menyadari kekuatan dari apa yang sekarang dia pegang Barang-barang ini adalah warisan dari zaman para dewa Bahkan keberadaan mereka diperdebatkan Veki seorang Kasatria memiliki izin untuk menggunakannya adalah kehormatan terbesar Baretta Baretta adalah golem yang diciptakan oleh Rimuru Untuk mengatakan golem penjaga buatan Ramiris yang dihancurkannya Demi menyelamatkan murid-murid kecilnya Baretta sendiri adalah iblis peringkat tinggi sebelum diberi nama Dan setelah diberi nama kekuatannya menjadi dua kali lipat Baretta tidak memiliki skill ultimate Tapi bukan berarti dia lemah Karena kekuatannya cukup seimbang dengan Ranga dan Sion Menurut Demon Lord Guy Crimson saat pertemuannya di Walpugris Rimuru memberi kontrak kepada Baretta Untuk selalu menjaga Ramiris selama 100 tahun Setidaknya sampai Ramiris cukup dewasa Permintaan Baretta sendiri adalah untuk terus berpaktik pada Rimuru saat kontraknya telah berakhir dengan Ramiris Zephyrus Zephyrus adalah naga yang ditangkap milim Nava saat Rimuru berkata ingin menaruh beberapa ekor naga di dalam labirin Zephyrus mendapatkan kekuatan dari aura yang dilepaskan oleh Veldora selama di dalam labirin Setelah berkali-kali mati demi menjaga labirin dari penyusup Akhirnya Rimuru memberikannya 5000 jiwa manusia Dan Zephyrus bisa berevolusi menjadi True Dragon King Dan juga memiliki bentuk humanoidnya Zephyrus memutuskan menjalani latihan dalam bentuk humanoidnya Agar bisa bertambah kuat dan berguna bagi Rimuru Skill Zephyrus sendiri adalah bisa mengeluarkan api Zephyrus ini berada di lantai 99 labirin Boreas Boreas juga sama seperti Zephyrus Boreas adalah naga yang ditangkap milim Nava atas permintaan Rimuru Boreas juga diberikan 5000 jiwa dan menjadi True Dragon King Serta memiliki bentuk humanoidnya sendiri Skill yang dimiliki Boreas adalah S Dan dia berada di lantai 98 labirin Notos Zephyrus, Boreas, dan sekarang adalah Notos Pokoknya, 4 naga terakhir ini adalah hasil tangkapan milim Nava Dan semua kisah mereka hampir sama Dan untuk skillnya, Notos agak mirip dengan Ranga Notos menggunakan elemen angin dan mampu membuat petir Notos sendiri berada di lantai 97 labirin EUROS Yah, gak usah ditanya lagi kisahnya Karena semua sama jalurnya EUROS juga hasil tangkapan milim Dan ini Demon Lord milim gemar banget menangkap magi gitu EUROS menggunakan elemen bumi Yang dimana dia bisa membuat gempa EUROS sendiri berada di lantai 96 labirin Nah, itulah tujuh penguasa labirin tempes Dan sebenernya masih ada satu lagi boss besarnya yang berada di lantai 100 Dan dia adalah Veldora Sang Magabade sebagai boss terakhir labirin Dan kalian bisa lihat tentang Veldora di video Mr.Key sebelumnya Dan sekian pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys Terus saja di Warga Anime Warganya berhubung serunia Terima kasih telah menonton!